Halo-halo para pencari fakta Untuk anda yang pendekatan jangan lupa dipikirkan ya Dipikirkan untuk dia di masa depan Jangan nantinya bertahun-tahun pacaran cuma ngejadain jodoh orang Siapa nih yang suka banget nonton acara-acara yang bikin perut terasa terkocok? Mimin juga salah satu penggemarnya lho Apalagi acara komedinya dimainkan beberapa komedian yang emang udah pro banget bikin sakit perut Contohnya Sule, Andre, Wendy dan masih banyak lagi deh yang gak kalah lucu Nah selain mereka nih ada lagi lho komedian yang menjadi idola baru Kemarin aja nih ia menggahit piala sebagai komedian pendatang baru paling bersinar Di anugerah komedi Indonesia 2022 Yup, Surya yang kini menjadi salah satu komedian favorit netizen Mimin akan ngajak kamu nih berkenalan lebih dalam lagi dengan sosok satu ini Langsung cus deh Surya Dini atau lebih dikenal nih dengan nama panggung Surya Insomnia Wah nama Insomnia-nya bikin salvok ya Mungkin aja nih si Doi susah tidur kali ya Tapi ternyata nama Insomnia ini ia dapat saat dirinya menjadi VJD MTV Insomnia guys Nah si Doi merupakan seorang presenter, aktor, penyiar radio dan komedian Doi lahir di Jakarta pada tanggal 9 Desember 1986 Hiden telah menikah pada tahun 2013 dengan Tiara Renata Pria berumur 35 tahun juga telah menjadi seorang ayah dari tiga anak Yang bernama Milaya Tatiana Surya, Milena Aurora Surya dan Milian Ariel La Surya Anaknya cantik-cantik dan imut ya guys Si Doi juga dikenal dengan julukan El Kerabat dari klub motor The Prediksi yang berarti kerja apapun di abad Wow Om si Doi emang dikenal tipikal kerja keras loh jadi cocok dia sama gelarnya itu Ayah tiga anak ini awal perjalanan karirnya dimulai dengan menjadi seorang penyiar radio Namun sebelum itu tau gak guys Ia pernah loh bekerja di sebuah tempat pembayaran listrik Dengan bayaran setiap bulan yang ia terima sekitar 800 ribu rupiah Wah pasti kalah jauh dong dengan fee-nya sebagai seorang entertainer Karirnya sendiri ya rintis di tahun 2009 guys Selain menjadi seorang penyiar radio Ia pun merangkak sebagai seorang MC Dari sinilah ia mulai masuk di dunia entertainment Dan bekerja di salah satu stasiun televisi nasional Yaitu Global TV guys Ia kerap menjadi presenter di beberapa acara televisi Selain itu di tahun 2010 bersamaan dengan awal karirnya Ia melebarkan sayapnya ke dunia acting Dengan bermain di sitcom Sketsa Trans TV Hingga akhirnya ia pun dikenal juga nih sebagai seorang aktor dan membintang beberapa judul film Di antaranya hijrah cinta pada tahun 2014 Bajai Bajuri di tahun yang sama Serta cinta selamanya tahun 2015 guys Menjadi seorang penyiar radio yang sukses tampil di televisi Tentu aja diiringnya oleh bakat yang doi emang udah miliki sejak awal Kemampuannya adalah menyampaikan informasi menjadi senjatanya bersaing Di dunia entertainer Ia juga memiliki selera humor yang bagus Sehingga kerap tampil di berbagai acara komedi guys Berbicara soal acara televisi yang sudah dibintangi doi Pokoknya udah puluhan deh Dan wajar aja jika ia menjadi komedian yang saat ini bersinar Karena kerap tampil di acara komedi Bagi kamu penggemar acara komedi udah sering banget kan Lihat tampak artis satu ini Beberapa acara televisi yang bintangi mulai dari acara televisi MTV Insomnia The Price is Right Indonesia Hati Kehati Show Night Project Ups salah Ini Real The Clinic Show Go Show Ini dia After News Waktu Indonesia bercanda Hingga Main Kata Indonesia Selain itu acara komedi saat ini populer banget Seperti bercanda tapi santai Dan lapor pak Juga ya bintangi yang menjadi jembatan karirnya Sehingga makin melejut dan dikenal saat ini guys Kebanyakan artis lainnya udah sering banget nih kita lihat warawiri di sosial media Tentang kekayaan yang sering kali diperlihatkan Nasurya Insomnia sendiri salah satu artis yang jarang banget memperlihatkan kekayaan serta asetnya di depan publik guys Faktanya si Doi tidak terlalu tertarik pada keinginan atau perasaan yang disebut sebagai fear of missing out FOMO ini sendiri merupakan perasaan yang melekat pada seorang entertainer Yang bisa diartikan nih Tidak ingin tertinggal guys Apalagi nih keinginan flexing Doi sepertinya emang gak tertarik sama hal seperti itu guys Hal tersebut diungkapkan langsung saat dirinya menjadi bintang tamu di podcast Daddy Corbuser Menjadi seorang artis dan pusat bundi-bundi keuangannya pun lewat profesi tersebut Tak terlepas juga dong kehidupan mewah ataupun kekayaan yang ia miliki Meski ia tidak pernah memperlihatkan Namun bisa dilihat dari rumah mewah yang Doi bangun Harta pembangunan rumahnya mencapai miliaran rupiah loh Dengan luas lahan 222 meter persegi dan 300 meter persegi untuk luas bangunannya Desain rumahnya modern dengan menggunakan konsep segitiga futuristik Pada salah satu bagian video Youtube Andre Taulani Saat datang bertemu ke rumah Doi terlihat kecanggihan pagarnya Yang tertutup dan terbuka otomatis Tidak hanya itu pintunya juga menggunakan sistem sensor jari loh guys Beberapa bagian dalam rumahnya juga dilengkapi dengan kontrol remote ala-ala sultan gitu Wow keren banget ya rumahnya jadi keinget deh rumah impian mimin Yang masih dalam mimpi Aduh Setelah melihat kememuhan rumahnya selanjutnya Kita menuju garasi mobil Doi yang ternyata menyimpan beberapa koleksi kendaraan miliknya Terdapat 2 unit mobil mewah yang terparkir Serta 2 unit motor klasik Mobilnya ini merupakan jenis Honda Accord Yang dinilai dengan harga 750 jutaan rupiah guys Selain itu kamu juga bisa lihat nih Terdapat sebuah Vespa klasik yang ternyata Doi beli sejak jaman kuliah Dengan harga jual saat itu hanya 2 juta 400 ribu rupiah Namun mengalami modifikasi yang merugah kojek sebanyak 15 jutaan rupiah Selain yang terlihat di garasinya Ia juga pernah terlihat dalam postingannya memakai motor gede Jenis Panigale R15 Ducati Yang juga dilihat harga jualnya sekitar 800 juta rupiah loh guys Ada juga nih BMW G310 Yang cocok banget di Edoi pakai saat lagi touring dengan klub motornya Harganya sendiri dibanderol dengan harga 116 juta rupiah Wow keren banget ya guys Total kekayaan Doi sendiri tidak terekspos Soalnya nih pria yang akrab di sepasurnya insomnia ini Tidak terlalu ambisius terhadap kekayaan Ia memiliki rasa syukur yang besar terhadap apa yang telah ia miliki saat ini Wah mulia banget ya Sampai disini dulu ya guys Sampai jumpa di segmen berikutnya Sampai jumpa di segmenu